Ada prediksi ya nih buat week kedua? Week kedua? Hmm. Halo Skorler, kembali lagi di channel YouTube Skor Indonesia bersama Thalma dan juga Nezah. Kali ini kita mau ngebahas PUBG lagi. Kenapa PUBG lagi? Karena yang lagi... Apa sih namanya bahasanya? Baru in. Yang lagi in itu tuh PUBG. Kenapa? Makanya kita mau ngebahas PUBG. Yaitu PMPL ya? Kali ini kita mau ngebahas PMPL. PUBG Mobile Pro League. Soal Season atau Season 2? Iya Season 2. Tunggu-tunggu. Sebelum Season 2. Bapak Season 1 siapa sih yang juaranya? Gak usah ditanya lagi juara PMPL Season 1. Bigetron Red Alliance ya. Bahkan sampai juara ini ya? Tengah dunia. Dia kan dari PMPL Season 1 terus lanjut ke PMWL kan? Ya. PMWL terus dia juara di sana juga. Dengan status dia juara dunia. Masuk ke... Ini lupa PMCO SEA. Oh PMCO SEA dulu ya? SeA dulu. Oke. Harusnya PMCO dunia. Tapi karena pandemi sekarang jadi PMWL. PMWL. Dan dibagi jadi dua. Dua zona itu ya? Ya zona timur sama zona barat. Tapi kalau aku sih gini. Aku gak mau bilang dia juara dunia sih. Jadi soalnya ya dia PMWL tapi zonanya terbagi kan? Jadi belum juarnya dunia sepenuhnya lah. Dibilang juara dunia juga enggak. Tapi kalau di zona timur dan di zona barat itu bakal diambil lagi gak sih? Oh enggak. Enggak. Karena kesulitan ada beberapa kesulitan soal PMWL ya. Kayak karena sistemnya online. Jadi bahkan di PMWL zona timur sendiri itu aja. Itu udah bikin kesulitan dengan adanya. Ya itu tadi. Beberapa peserta di beberapa negara. Yang menimbulkan dengan servernya. Oh iya benar-benar. Kan katanya Bigetron sempat main di PMWL dengan ping 100. Bayangin aja ping ping tingginya segitu. Berarti kan delaynya berapa kita mau nembak. Dan sempat ngelag juga di PMWL ya. Benar sempat ngelag juga. Karena itu karena kasusnya ininya sih. Kalau di Instagramnya salah satu pemainnya BTR. Rupa saja. Luksi atau Zusi itu dia. Roternya mati karena abis mati listrik. Tipikal pemain-pemain Indonesia ya. Tantangannya. Tantangannya orang Indonesia yang gak ada listrik. Kalau lanjutin ini ya. Lawan dari PMWL ke PMPL. Nah gimana persaingan di PMPL. Nah PMPL sekarang ini jadi. Apa ya. Jadi kalau buat BTR. Kita bisa bilang downgrade. Bahkan si Luxi pun ngomong. Yang sempat ngomong. Persaingan di PMPL itu lembek. Bahkan dia sampai beneran dia ngomong lembek. Tim-tim Indonesia tuh lembek. Gak seperti di PMWL yang keras. Kayak gitu kan. Di PMWL. Luxi mengakui. Tapi kalau dia. Biggeron Red Aliens. Cari poin 100 di minggu pertama itu susah sekali. Sementara di PMPL. Sekarang poin mereka udah hampir 200. Malah 100. BTR era berhasil. Memuncahki kelas main sementara. Dengan 175 poin. Itu kan udah luar sebiaya sekali. Tapi kalau dibilang lembek sih. Nah kembali lagi. Kalau aku sih. Agak sedikit. Gak setuju. Gak setuju. Soalnya gini. Kalau ngeliat dari. Kelas main PMPL yang sekarang nih. Dia. BTR itu. Ada di posisi satu. Karena total kill. Kill. Total killnya mereka banyak. Cuma di placement point. Sama masalah WWCD. Dia ketat. Dia ketat. Itu berarti kan sebenarnya cuma. Beda strategi doang. Antara. Di BTR. Sama tim-tim yang lain. Terutama Ion yang di peringkat kedua nih. Mungkin Ion emang mainnya. Oke. Kita gak bisa se-agresif BTR. Mungkin kita incer di WWCD nya aja. Itu kan. Sebenarnya cuma perbedaan strategi aja. Kalau aku sih ngeliatnya begitu. Kalau misalnya. Si siapa tadi yang bilang lembek. Luxi. Luxi. Yang bilang lembek itu. Sebuah pernyataan yang terlalu. Apa. Frontal. Kalau misalnya gue. Untuk BTR ya usah saja. Karena dia. Iya sih. Oke lah. Sebenarnya dia. Dia setelah begini. Harusnya bisa jadi trigger tuh. Iya. Jadi. Apa. Untuk tim-tim Indonesia. Lebih agresif lah. Betul. Jangan mincek. Kalau misalnya. Kalau misalnya. Berbandingkan dengan PMOL. Dia habis juara PMOL. Terus ketika masuk ke PMPL. Mungkin usah saja. Iya. Benar-benar. Kalau melihat dari match-nya itu udah kelihatan gitu. Kalau di PMOL nih. Misalnya kalau. Kita nggak bisa tuh. Bergerak bebas di PMOL. Kita pakai. Apa. Rotasi sedikit aja. Kena. Kena langsung. Kena. 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 Mabir mobil. Jangan ada yang genok. Itu kan. Itu kan jadi. Bentur. Nyata gitu lah. Bedanya PMOL dan PMPL. Saat itu udah kelihatan. Hah. Saya gini. PML itu. Tim-timnya. Tim-tim juara. Ya. Tim-tim juara dari masing-masing. PMCO. Ada. PMCO regional. Atau PMPL dari India. Dan lain sebagainya. Itu dia masuk ke PML timur dan barat. Yaitu dari PMPL Amerika dan lain sebagainya Juara-juaranya, tim-tim tersebutnya masuk ke zona barat Bidahnya disitu Kalau di PMPL kan kita ambil Bukan cuma ya Kita ambil dari sekitar Kan ada 24 tim Yang 8 itu dari 8 tim teratas PINC 2020 PANJIMOBEL Indonesia NASIONAL CHAMPIONSHIP Nah yang sisanya itu dari PMPL season 1 Yang akhirnya lolos Dari final PMPL season 1 Yang sekarang di season 2 Juga ikut lagi mereka Itu kemarin yang lumayan menonjol Di VLAS ya Satu kali chicken 22 kill Mengalahkan Onyx ya Rekor Rekor kill paling banyak Dalam satu perlandingan Di sejarah PMPL PMPL season 1 Itu yang megang terang Onyx 19 kill 19 kill di final PMPL season 1 Terpanggal hari keberapa Sekarang di PMPL hari kedua Eh di PMPL season 2 Yang megang Dari pilar e-sport Aras air Tapi balik lagi Kalau ngeliat dari Pernamain ini kan Bukan soal kill atau chicken ya kan Tapi poin Gimana dia bisa konsisten nih Nah itu yang dilakukan oleh BTR Dia mungkin bisa kalah dari kemarin killnya mungkin ya Atau WCD nya mungkin Gak sebanyak tim lain misalnya Tapi dia konsisten di setiap pertandingan itu permasalahannya Itu yang salah satunya jadi Apa ya Jadi kayak Perbedaan BTR dengan tim-tim lain Walaupun dia gak Gak chicken di beberapa match Cuman dia Konsisten Kayak dia tuh ada di perintah 10 terus Memang beberapa kali tusun Dan itu memang tusun gak akan Memang benar-benar ditabrak sama tim lain Walaupun ada BTR langsung tabrak Tabrak Sedangkan mindset tim Kebanyakan tim Dilihat BTR kayak Mengjibar gitu Nah ini yang disitu Bahkan kemarin si di pilas aja abis Chicken langsung tusun kan Iya Gitu kan jadi agak Ya Lagi-lagi keberuntungan Harus di mobil atau harus ada yang beruntungannya Seperti kalau tusun-tusun gitu Itu bau-bau kayak tim kita kalau lagi main ya Iya Kalau lagi main tusun gitu ya Itu tusun-tusun Itu tusun-tusun ya Mungkin disini ada player-nya disini Disini ada pemain yang tusun gitu loh Bisa-bisa gitu Disamain sama The Pileks ke kita gitu loh Iya 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 Yang mau tusun adalah PNPL pekan pertama ini Didominasi sama Bigetron Dalam tanda kutip Bigetron Maksudnya Bigetron di sport Karena Tak tahu Ion Ion merupakan Sebelum PNPL merupakan bagian dari Bigetron esports Nah itu dia Bagian dari Salah satu Tim lain Divisi PUBG Mobile punya Bigetron esports Tapi karena PNPL Ada aturan yang gak boleh Dua peserta dari satu organisasi Akhirnya Ion berpisah dari Bigetron esports nih Tapi kayaknya di beberapa turnamen sebelumnya ya Kayak musim-musim sebelumnya itu Dia satu turnamen ada Red Alien sama ada Ion Ya Di satu turnamen itu Awal-awal PUBG Mobile rilis turnamen lah Ya bener Kalau yang aku seingatku tuh kayak gitu Mas Ya Tapi perubahannya tiba-tiba drastik Perubah gitu Sebenernya perubahannya dari PNPL season 1 ya PNPL season 1 tuh udah pakai sistem kayak gitu Lalu sekarang Memang sistem itu sebenernya sistem yang dibilang cukup fair Karena kita gak mau ada kayak di dalam turnamen ada teaming Seolah-olah teaming ya Itu jadi untuk menghindari hal-hal itu Jadi harus ganti nama Karena kalau gak ganti organisasi atau pemainnya dipinjamkan Oke Seperti North Meta Atau BG Kong Tim Kong Dari Bonavide Dia dipinjamkan ke 21 esports sama 69 esports Kalau sistemnya kayak gitu bisa dibalikin lagi dong? Nah itu gak tau ya Pak Kalau yang pemain-pemain pinjaman jelas nanti setelah PNPL Mereka akan balik lagi ke timnya masing-masing Kayak Kong Kong akan balik ke Kong Lalu tim Meta akan jadi Meta lagi Di bawah Morph Cuman untuk Ion Ini kurang tau nih Karena dia Dia sebenernya Apakah dia Menjadi organisasi esports sendiri Atau dia hanya Kalau terakhir yang saya lihat Pemainnya dipinjamkan ke Ion esports Nah Statementnya kayak gitu Tapi Setau Mas Neza atau Mas Ahi atau Mas Yudi nih Ion sendiri Dia itu Punya divisi lain selain PUBG Mobile gak? Gak ada Gak ada Dia bener-bener Baru buat PNPL Indonesia season kedua ini Nah tapi ya Kalau Aku sih ngeliatnya Ada kesempatan besar Ion bakal balik ke BTR Di bawah naungan BTR lagi soalnya Seusai PNPL sih Seusai PNPL Itu kayak gitu Karena Gak bisa masuk ke Tim utama Tim utama mungkin kali ya? Enggak juga sih Kan Ya bisa dibilang Karena Kenapa ada dua tim Ya Ya Kalau Dilihatnya Kayak Tim kedua ini adalah Tim developmentnya Atau tim pengembangannya dari ini Jadi Pemain-pemain yang misalnya Bigetron lihat ada pemain potensial Dimasukin dulu ke Tim ke Tim Kedua Atau tim Ion ini Baru nanti Dinaikin nih Ke tim BTR Sebagai tim Utamanya Sebaliknya juga Kalau di Ada tim BTR Ada pemain yang kira-kira Pengen nyantai dulu Atau Performanya kurang Dia diturunin Ke Ion Ke Ion dulu Seperti beberapa Kayak si Liquid Sama Hijrah Kalau nggak salah Nah tapi di BTR Di PMPL ini Masih sama Kayak kemarin Luksy Zuxy Masih sama Masih sama Squad Squad BTR Season 2 sekarang masih sama Luksy Zuxy Microboy Ryzen Yang kita masih belum tahu nih Dia belum main nih Satu-satunya Cewek Yang ada di Di Begetron Red Alliance Plus Satu-satunya Perempuan Player perempuan Yang ada di PMPL Indonesia Season 2 Tapi dia statusnya itu Pemain Red Alliance Statusnya pemain Red Alliance Soalnya gini Yang aku lihat di Berita-berita Atau di Highlights Highlights lah ya Dia si Alice ini tuh Jarang banget main gitu loh Ya memang Jarang banget main Kalau aku sih mikirnya dulu Dia itu Brand ambasadornya Begetron Esports Tapi katanya dia player Dia player Begetron Red Alliance Nah itu yang Yang apa ya Memang Ininya buat Buat ini sih Kebijakannya ada di Tangan Manajemen ya Manajemen Atau pelatih Pilihan lah Coach lah Tapi ya tetep Buat Para penggemar PubGM disana Pasti pengen dong Lihat Gimana sih Alice nih Mainnya kayak apa Gimana sih Alice Kalau on-camp gimana Pes kayak gitu Yang di PMUL itu Kalau ngeliat pas lagi live Lihat pemenang-pemenang netizen Budi Bali ini Sering banget Ganti Alice Ganti Alice Ganti Alice Nah itu karena Ya itu Karena dia Satu-satunya perempuan di team itu Ya Pada penasaran lah Lagi-lagi Trolnya sniper kan Pada pengen tau Gimana nih Ininya Alice di Jadi sebenernya Alice ini Cocoknya siapa nih? Cocoknya Gantiin tuh sih ya Yang sama-sama sniper Plus Kalau Huxi kan Biasanya support Sniper support Kalau salah Jadi Sniper support Jadi nanti supportnya Bakal dipindahin ke yang lain Atau Alice juga jadi support Kalau aku jadi manajemennya Bigetron Mending aku masukin Alice ke Ion Gitu Iya Dia bakal Main reguler ya Pasti Kalau ngeliat dari susunan tim ya Kalau ngeliat susunan tim sekarang Dia kan stand in kan? Dia stand in di Red Alliance Berarti otomatis Kualitas dia Berada di atas pemain-pemain Ion Iya Kalau misalnya aku jadi manajemen Kalau emang ngejar fan Mending masukin ke Ion aja Nah itu lagi Itu tergantung mereka sendiri Iya Tapi menurutku di PMPL ini Alice bakal dimainin Lebih dari satu kali deh Iya Ya Lagi-lagi tergantung Gimana kebijakannya Tim kepelatiannya Bigetron ya Soalnya ya Itu lagi Bukannya Maksud apa-apa Atau gimana Cuman Kita juga pengen lihat nih Gimana Alice nih Soalnya kemarin PMPL dia gak main sama sekalian Sampai Kalau saya pribadi Nontonnya Gue pribadi nontonnya Bahkan di foto juara Bahkan di Beberapa foto di PUBG Mobile Esports Indonesia Gak ada Alice nih Padahal Aslinya dia ada Iya Jadi agak Ironis Agak kasian juga sama Alice Ini sebetulnya Dia masih masuk ke BTRRA Atau tidak Nah gitu Jadi agak tanda tanya tuh Nah tapi menarik nih Yang di PMPL Week pertama nih Terminatornya justru Dari Bigetron Dan Ion Nomor satunya Ion Sisanya 1-5-nya 2-5-nya Bigetron Red Alliance Nah apakah ini Jadi pertanda nih Tanda-tanda Apakah PMPL Akan tebak Siapa yang dilakukan Siapa suaranya ya Ya Gak tau ya Jadi di Di Buat informasi PMPL Season 2 ini Terminator Pekan pertamanya Adalah Red Face N Gimana sih Bacanya Red Face N ya Ejanya Ejanya Begitu Red Face Ya gitu ya Dengan 27 kill Sementara 2345-nya Anak-anak BTRRA semua Luxi Juksi Ryzen Dan Micro Boy Nah Itu belum Gak tau juga ya Kalau dibilang Bakal ketebak Kita Gak tau sih Cuman kalau dilihat dari Performa seperti sekarang Dengan Selisih killnya Begetron Red Alliance Sekitar 25 kill dari Ion Esports Yang ada di peringkat kedua Itu dia Ini banget OP banget sih Imbal banget lah Gak ini Ya Ya kita lihat aja Di pekan kedua Nanti Akan kayak apa Apalagi dengan Tamparannya Luxi Yang ngomong Peserta PMPL Indonesia Apakah Tim lain akan Langsung Ngas Panas nih Gala-gala Luxi Bapak gitu Merasa Gua buktiin nih Kalau tim gua bisa Bisa nih Bisa sekeras di PMWL Misalnya Itu yang Nanti jadi Patu ditunggu Plus sama beberapa Tim yang memang di pekan pertama Kesannya agak kurang Kurang ini ya Kurang Panas Kayak Morph yang kemarin Dia peserta PMWL Ternyata juga di PMPL juga masih Belum ini Gak sampai di 6 teratas Ya Kita tunggu saja nanti Nah gini Kalau ngelihat dari Performa Apa Week 1 Week pertama Ada gak sih kesempatan Kayak nih kan Kalau lihat kelas men Ada nih tim-tim Ya gimana ya Tim-tim keroco lah Tim-tim keroco Yang emang Banyak lah Nah Nah ini kayak Ya Sebut aja 21 SS lah Terus abis itu Yang Ya jangan dong Kalau ngelihat Classmen seperti itu ya Iya Apa ngelihat mereka nih Ada gak sih Kesempatan buat mereka Untuk naik langsung Nusuk ke papan atas Di Pekan kedua nih Kalau kesempatan Jelas ada ya Karena di Pekan kedua ini Nanti Poinnya kembali ke 0 Oke Oke Jadi nanti baru di Classmen total overallnya Baru ditambahkan Oke oke Jadi untuk Makanya di Pekan kedua nanti Kalau dibilang Akan didominasi Btr Kita belum Belum tahu Karena memang posisinya Kembali ke Fitri Asyik Kembali kena lagi Ya Biar gak ngedown kali ya Iya Biar gak Maksudnya Sensinya gak jauh dong Masa Kalau Kalau langsung ke Btr di 175 poin Akan sulitan Bagi tim-tim yang ada di bawah Buat Ngejar Btr Oke 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 Dan di PML ini Sistem poinnya Berbeda dengan PML Iya Kalau di PML Chicken itu Dapat 20 poin Kalau Eh 20 poin 20 poin 20 ya 20 Kalau di PML Hanya 15 poin 15 Dan itu berarti kan Apa ya Bisa dibilang Bisa banyak-banyakan Kill Kill Iya kan Lebih penting Kill justru Daripada Chicken sebenernya Oh ini agak tipis kan Itu 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 Salah satu yang Kemarin sempet Live Instagramnya Store ID Sama salah satu pemain TP Argenta Itu dia bilang Kalau Meta sekarang Atau Sistem yang dibagai sekarang Itu sistemnya kita cari kill Sistem agresif Dan itu kemungkinan yang juga ingin dicapai oleh Tencent Karena Sistem poin ini gak cuman akan dipakai di PML Indonesia Tapi di Kompetisi PUBG Mobile Di seluruh dunia Jadi pakainya sistem kayak gini Jadi Ya akan bisa ditebak Nanti akan Banyak tim yang cari kill Atau Barbar mainnya Gitu Dan mungkin Apakah ada yang berani pun Abrak Dilihat aja Tapi kalau Sistemnya kayak gitu Logis sih Soalnya Ya Bisa dibilang Berjalan satu Apa Searah lah Jadi misalnya Sebanyak total kill Kalau misalnya banyak Yaudah Otomatis Kesempatan lebih besar untuk WWCD Lebih besar Sistemnya lebih logis Karena kebanyakan yang kemarin kan Mereka Mereka ini Sistemnya Hanya menunggu Nge-camp Camping Cari posisi Nah itu yang Mungkin akan dikurang Ingin dikurangin tension Buat Beberapa turnamen ke depan Beberapa kompetisi ke depan Soalnya Oke Bagaimana Mas Ai sudah Selesai mendengarkan ya Pencekaan untuk Week kedua ya Lumayan pegah dengan week Iya Ada prediksi ya nih buat Week kedua? Kedua Elise main sih Rediksi Tama Rediksi yang kedua Ya Semoga gak bigatron lagi sih ya Mungkin Morph bisa Menampilkan penampilan dia yang Bisa lolos ke PMWL gitu Iya semoga aja Semoga aja Sama juara Bapak Raycraft Nah Kemarin kan juga juara Bapak Raycraft Semoga X Mantan bisa Mencari posisi kali ini Nah Tau kan Emang main Emang main Emang main di PMWL Pak Yudi Kalau gue Lebih pengen ngeliat Apa ya Turnamen yang lebih gregep gitu Soalnya kalau abis ngeliat PMWL Ke PMWL berasa tuh Jatuh banget Iya kan Yang pengen ngeliat yang lebih Sebagai penampilan Sebagai penampilan Ya Kalau Diri sih ya Sama sih Sama hampir sama Ya Pengen liat tim-tim lain nih Nantangin BGTron lah Jadi gak cuma BGTron doang Jangan Jangan bilang Jangan mau lah Di omongin lembek sama Luksi Boleh Motifah sekali ya Iya Buktiin PMWL gak lembek Gitu Ya udah Segitu aja Em Apasih Nah Sekian aja Kalian ngeliatin gue Ngeliatin mereka ngomong Gue diam aja Gapapa Nanti kalau Nanti bakal kita update lagi Berita-berita PMWL ya PMPL Oh iya PMPL Kita bakal update lagi Dan Kita bakal prediksi lagi Ke week berikutnya Sampai jumpa di Video-video berikutnya Jangan lupa like Comment dan share juga Subscribe Subscribe Ke Youtube Kita Harus di subscribe 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 Ingin tau update berita olahraga Follow Instagram Score Indonesia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax